Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Halo kak Baik sebelumnya Saya izin untuk memperkenalkan diri Nama saya Tita Nurmala Saya sebagai ahli kizi Yang bertugas di klinik cempaka Untuk hari ini Selamat siang kak Ada yang bisa saya bantu Saya mau lanjutkan Konseling gizi Dan Saya laju ya kak Namanya Nona Sri ya Umurnya 15 tahun Alamatnya Mekar mulia Di majalengka Belum pernah mendapatkan konsultasi gizi Terus Jangan olahraga Dan mengkonsumsi sayuran Suka makanan selingannya Seperti gorengan Sebelah Dan biasanya Mekan itu Sampai 4 kali sehari Ya Tekanan darahnya Dan seluruh ini Baru dicat Barusan Ya kalau baik Sebelumnya kita Timpang dulu Yuk ke sana Baik kak Silahkan ke sini Oh iya Oh boleh Boleh menggunakan sedikit Terus Kok apa Ininya Di Tentangan Di sini Ya Tegak ya 154 ya Kalau Ini badannya Kemudian kita Tiba-tiba Badan dulu Kepandangan ini Pandangannya lurus ke depan Oke Turun 64 Kiloh ya Silahkan Dari Kepandangan Baik kak Tinggi badannya 154 Kemudian Berat badannya 64 Kiloh ya Di sini Data kakak Sebelumnya itu Berat badannya 54 Kiloh Tapi ada Pendaikan Sebanyak 10 Kiloh ya Kalah Sebelum lanjut Kita cek Sulu Selanjutnya 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 Boleh Boleh Saya tahu Sebelumnya Pola makan yang kakak Biasanya Gimana ya Diboreng Direbus Atau Dikukus Diboreng 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 Berarti Kebanyakan Diboreng Biasanya Kalau misalnya Makan nasi Itu Makan nasinya putih Atau Nasi merah Nasi putih biasa Kemudian Biasanya Itu Kakak Dalam Satu Minggu Itu Makan Konsumsi Lauk hewani Seperti Ayam Atau Ikan Itu Biasanya Mengkonsumsi Apa ya Kak Lauk hewani Paling Ayam Dengan Cadi Diboreng Diboreng Enggak sih Seringnya Diboreng Diboreng Kemudian Biasanya Kalau misalnya Makan ayam Itu Makannya Bagian Apa ya Kak Sayang Paha Atau Dada Sayang Sayang Biasanya Juga Kakak Kakak itu Suka Makan Tahu Atau Suka Suka Dalam Berapa Kali Seminggu Dalam Tiga Kali Tiga Kali Tiga Kali Disini Kakak Jarang Makan Sayuran Dan Jarang Olahraga Juga Nah Biasanya Ada Nggak sih Mengkonsumsi Sayuran Kan Jarang Ya Kak Maksudnya Itu Pasti Pernah Mengkonsumsi Sayuran Berapa Satu Minggu Biasanya Dalam Waktu Satu Minggu Itu Kakak Memkonsumsi Sayuran Itu Contohnya Sayuran Apa Seperti Bayang Oh iya Bayang Dan Kangkung Biasanya Kalau Misalnya Sayur Bayang Sama Kangkung Itu Porsinya Sebagaimana Ya Kak Satu Canong Sayur Satu Canong Sayur Biasanya Olahnya Gimana Ditumis Atau Langsung Rebus Langsung Ditumis Baik Biasanya Nih Kak Kan Kak Jarang Makan Buah Juga Biasanya Buah Yang Dikonsumsi Itu Seperti Apa Kak Seperti Mangga Jambu Ayo Jambu Ayo Terus Disini Di Anamesis Itu Pak Seri Makan Gorengan Dan Sebelah Ya Kak Ya Biasanya Itu Gorengan Itu Satu Hari Berapa Kali Paling Empat Kali Empat Kali Masya Allah Banyak Sekali Ya Kak Stop Terus Baik Kak Saya lanjut Ya Kemudian Kak Masih Ingat Hari Ini Kak Tengkak Aja Dari Sarapan Pagi Pukul 6 Apapun Pukul 7 Pukul 6 Pukul 6 Atau Kak Ada Catatan Untuk Ada Sudah Boleh Sambil Dilihat Sambil Aja Kak Lupa Pukul 6 Makan Lenggan Biasa Sama Gorengan Bakwan Itu Teng Manis Kalau Gorengan Bakwannya Itu Berapa Biji Ya Kak 3 3 Banyak Bekal Ya Kak 3 Kemudian Makan Pagi Makan Pagi Jam 8 Nasi Goreng Sama Turun Dada Terus Air Petit Oh Nasi Goreng Nasi Goreng Itu Si Nasinya Berapa Cantong Kak Berapa Cantong Nasi Dua Setengah Dua Setengah Baik Kemudian Ada Makaran Selingan Di Pagi Hari Makaran Selingan Selingan Pagi Ada Itu Kukul Berapa Ya Kak Kukul Sepuluh Kukul Sepuluh Ya Seperti Makan Goreng Sosisi Goreng Minuman 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 Kayak Tejus Maksudnya Bakso Goreng Dan Sosisi Goreng Seperti Di Bumbu Bumbu Gitu Atau Polos Kak Di Bumbu Mungkin Seperti Bumbu Aida Bumbu Balado Seperti Ya Kak Kemudian Kalau Makan Siang Ada Makan Siang Makan Siang Ada Jam 12 Iya Nasi Putih Terus Ikan Asin Tahu Digoreng Sama Minuman Manis Sama Dini Minuman Manis Seperti Apa Contohnya Teh Itu Sama Berarti Ya Kak Kemudian Setelah Itu Ada Makanan Selingan Soreng Gak Ada Ada Itu Pukul Berapa Ya Kak Pukul Tiga Tiga Itu Apa Jam Makan Aja Rujak Rujak Buah Itu Goreng Lagi Minuman Masya Allah Gorengan Lagi Kalau Gorengan Itu Berapa Biji Ya Kak Kali Empat Empat Tiga Kali Empat Tiga Kemudian Makan Malam Suka Ini Biri Sebelap Ya Oke Makan Malam Ada Makanan Malam 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 Hari Suka Makan Kadang Makan Apa Makan Mie Makan Mie Pakai Nasi Iya Oke Nasinya Berapa Contoh Nasi Dua Dua Minumnya Air Dingin Polos Atau Berkentai Padang T Oke Baik Jadi Saya rekap Hasilnya Sarapan Tagihnya Pukul Enam Lontang Polos Lontang Polos Berapa Biji Atau Polos Tidak Tidak Baik Tidak Kemudian Gorengan Bawannya Tiga Teh Manis Satu Gelas Kemudian Makan Paginya Pukul Lapan Itu Nasi Goreng Dicampur Tulur Dadar Dan Air Putih Kemudian Selain Paginya Itu Lasso Goreng Sosis Goreng Berbumbu Ditambah Minuman Manis Seperti Teh Jus Terus Pukul 12 Siang Itu Pakai Makan Nasi Putih Ikan Asing Tanpe Goreng Tahunya Digoreng Dan Minuman Manis Itu Tempe Tahunya Berapa Biji Kalau Tau 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 cerca Tau Tau 3 Sore Selenggan Nya Makan Budok Buah Mangga Gorengan Bak ITYR 4 Bici Dan Minuman Manis Kemudian Malum Nasi Indomie Indomie Rebus 際 Indomie Rebus Paket Ok Ok Minuman Manis juga, kemudian selingin malamnya itu, makan seberap tulang level berapa kakak? level 4 level 4, baik oke, saya ditunggu dulu ya kak aku mau hitung kebutuhan kalori yang kakak makan pada pagi ini, pada hari kemarin maksudnya oke, dah setelah saya hitung energi total yang kakak makan selama 24 jam kemarin itu, sebanyak 3276,35 kilokalori kemudian proteinnya 76,545 gram kemudian lemak itu 74,131 gram dan karbohidrat itu 400,39 gram nah sesuai kebutuhan yang baru sampai hitung seharusnya seharusnya kakak kasri ya kasri itu energinya seharusnya itu membutuhkan dalam sehari itu 1212,5 kemudian kebutuhan lemaknya itu 43,78 kemudian proteinnya 59,10 dan kebutuhan karbohidratnya itu 217 gram jadi dari rehasil nikol 24 jam kemarin bahwa kasri itu memiliki food history yang berinterpretasi dan berli selanjutnya saya mau bantu kasri untuk melakukan diet pada obesitas sekitar 20-30 menit apakah kakak bersedia bersedia baik Alhamdulillah belum saya lanjutkan untuk ke proses diet pada obesitas untuk asri saya izin memberitahukan diagnosa gizi yang tadi saya sudah recall dari hasil 24 jam kemarin itu jadi dalam problemnya itu kayu jadi dalam problemnya itu kasri kelebihan asupan energi kelebihan asupan lemaknya juga kelebihan asupan protein dan karbohidratnya kemudian pada etiologinya disini kasri belum pernah mendapatkan konsultasi gizi jadi kasri itu kurang berpengetahuan terkait makanan kandungan gizinya tentang asupan pada karbohidratnya pada lemaknya bagaimana pada proteinnya karbohidrat dan energinya kemudian ada semptomnya ditandai kayuni ditandai dengan asupan energinya itu di atas kebutuhan 161% dari yang sudah keseng ditandai kemudian ditandai dengan asupan lemak kebutuhannya itu 226% kemudian hasil recall tadi semuanya berlebih jadi tandanya itu kemudian ada domain behavior itu kakak itu ditandai dengan aktivitas fisik jarang oleh raga kemudian masalah klinisnya itu kakak itu obesitas masuknya terganggu obesitas dan dimana etiologinya itu tidak seimbang dengan asupan zat gizi yang kakak butuhkan dengan asupan zat gizi yang maka konsumsi kemudian ditandai dengan IMTI itu 27 kg tergolong obesitas tipe 1 menurut PO selanjutnya saya akan lanjut keinterpretasi dari diet mereka sebelumnya saya mau tanya dulu Nika apa 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 itu obesitas kelebihan berat badan terus kelebihan asupan oh iya benar jadi kelebihan berat badan dan asupan makannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dibutuhkan oleh tubuh di piata nah baik disini saya ingin membantu Kasri untuk yang pertama memberikan makanan yang secukupnya dan sesuai dengan kebutuhan Kasri terus untuk mengevaluasi secara teratur asupan makanan dan kegiatan jasmani dan pola aktivitasnya meskipun jarang olahraga setidaknya Kasri itu bisa seperti jalan kaki misalnya untuk pergi ke warung atau mencuci pakaian itu masih bisa disebut olahraga ya kemudian ada insyaallah saya akan membantu Kasri untuk memberikan asupan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menurunkan badan Kasri agar menjadi ideal gitu baik kak selanjutnya disini saya mau memberikan jenis jenis dietnya itu dia terendah kalori sebanyak 1420 kalori prinsip dietnya itu dia terendah kalori dengan makanan itu makanan biasa 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selengar ada beberapa macam makanan yang tidak dihancurkan untuk penderita obesitas yang pertama itu contohnya seperti makanan yang diboreng kemudian makanan yang tinggi lemah seperti jadi ngayang pakai kulit ya gitu terus disini juga saya menginginkan kalau bapak kasih itu untuk berolahragan minimal 15 menit satu hari per hari 15 menit mau itu olahraganya jalan kaki mau itu olahraganya lainnya seperti lucu atau nopel tapi nopelnya itu nopel kakak biar lebih terasa gitu olahraganya daripada nopel pakai peran biasa gitu kemudian sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu apa sih makanan yang jarang buat orang objek set buat pengguna kita itu mungkin nanti selama diet yang akan dilakukan oleh khasri itu akan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi kalorinya tinggi lemak dan tinggi protein karena dari sesuai kebetuliannya yang sudah saya hitung tadi khasri itu memiliki kelebihan asipan adekuatnya untuk kebetulan kakak nah jadi contohnya itu makanan seperti jus dalam minuman kerasan misalnya seperti buah frita gitu jika kalau kakak ingin meminum atau mengkonsumsi minuman jus sebaiknya itu membuat sendiri misalnya membeli buah mangga buah mangganya tapi jangan memakai suku atau memakai gula pasir kalau misalnya ini memakai gula pasir pasir itu diusahakan memakai gula diabetasol jadi gulanya itu tidak terlalu khusus gula untuk diet ya kemudian mengulangi makanan yang berlemak seperti goreng digoreng gitu jadi setiap kali makan untuk bau kautnya diusahakan itu minyak itu dikurangin misalnya jadi satu penukar atau penukar itu dalam sehari jadi satu penukar dalam sehari kemudian caranya dengan dibakar atau dipukus direbus seperti itu oke kemudian makanan yang seperti siap saji atau jump food misalnya makanan siap sajinya itu seperti nugget dalam kemasan dikurangin apalagi nanti cara pengolahannya itu goreng itu sangat tinggi dianjurkan untuk pengetobisitas kemudian jump food jump food juga diusahakan jangan sangat-sangat untuk pengolahan jump food selama diet ini berlanjut gitu terus kemudian ada permen permen batangan misalnya yang ada batangnya itu karena tinggi biasanya tinggi lemaknya kemudian selai atau es krim itu kurangi terus kalau kakak ingin meminum susu ingin meminum susu diusahakan susunya itu low fat ya kak apalagi kakak jangan mengkonsumsi susu coklat karena itu tinggi kemudian kalau misalnya ingin mengkonsumsi roti itu rotinya roti gandum atau roti putih juga asal dilihat lagi untuk porsinya gitu jangan terlalu berlindungi baik segitu aja kak mungkin masih banyak bisa kakak sambil searching di google banyak referensi referensi yang banyak gitu disitu untuk selanjutnya mungkin kita akan berbincang-bincang di PA untuk melaksanakan visioner gitu ya karena nanti saya akan selalu memantau aktivitas kakak pelamakan kakak yang sudah dilakukan selama minimal kita lakukan program ini satu minggu ke depan untuk mengetahui hasilnya sedikit demi sedikit ya kak kemudian nanti untuk minggu depan juga kita akan menimbang berat badan kakak lagi semoga berat badannya itu menurun minimal itu 2% dari hasil timbangan hari ini menjadi 62 kg kemudian untuk membandingkan juga asupan-asupan zat gizi yang sekarang yang minggu ini sudah saya hitung dengan kebutuhan asupan untuk minggu depan untuk selanjutnya kalau misalnya kakak ada yang mau ditanyakan silakan untuk menghubungi saya di situ baik kak sebelumnya saya kuku ada pertanyaan lagi yang ingin kita tanyakan mungkin untuk saat ini tidak ada tapi nanti kita ada saya WA kakak baik nanti WA aja ya kak baik kak seri sebelumnya terima kasih sudah memakan waktunya kurang lebih 20-30 menit ya untuk melakukan konseling gizi kepada saya tim ahli gizi di klinik cumpaka terima kasih atas kepercayaannya kepada kami semoga diet obesitas yang akan kakak lakukan selama satu minggu depan itu berjalan dengan rancar tidak ada apa-apa pun terima kasih kak seri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih